Aparat Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan, Sabtu malam melakukan gelar perkara pembunuhan PNS yang diduga dilakukan seorang dosen Universitas Negeri Makassar. Gelar perkara ini menentukan status terduga pelaku dengan menghadirkan dokter forensik. Kurang dari 24 jam pasca penahanan terhadap WJ, seorang oknum dosen UNM Makassar yang diduga menganiayai Zuleha seorang PNS di dalam mobilnya, Aparat DPI, Polda, Sulawesi Selatan. Dan Reserse Kriminal Polres Goa lakukan gelar perkara di ruang VIKON sama Polres Goa, Sulawesi Selatan. Gelar perkara pun menghadirkan dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk membahas hasil temuan tim dokter saat otopsi. Selain mengumpulkan seluruh fakta yang menyangkut kematian korban, gelar perkara dilakukan agar dapat segera menaikkan status terduga pelaku menjadi tersangka. Sama sekali tidak memilih ini baik, dan memang kita harus menutupkan pengakuan-pengakuan tersangka itu menjadi alat bukti dalam pasal 184 KUKAPI. sesuai dengan pasal 184 KUKAPI. mulai dari keterangan saksi-saksi, berkunjung, surat, keterangan ahli. Kalau keterangan terdakwa atau bahkan pengakuannya itu sama sekali tidak memiliki ini baik, dan memang kita harus menutupkan pengakuan-pengakuan tersangka itu menjadi alat bukti dalam pasal 184 KUKAPI. terima kasih.